Perusahaan daerah air minum Tirta Batanghari selama tahun 2018 memutus 328 sambungan air bagi pelanggan yang menunggak. Hingga akhir tahun 2018 tunggakan pelanggan PDAM Tirta Batanghari mencapai 400 juta rupiah. Direktur utama PDAM Tirta Batanghari Asidik mengatakan hingga akhir tahun 2018 jumlah tunggakan pelanggan PDAM Tirta Batanghari mencapai 400 juta rupiah. Jumlah tunggakan ini meningkat dari tahun 2017 yang mencapai 380 juta rupiah. Menurut Sidik, peningkatnya jumlah tunggakan PDAM disebabkan meningkatnya jumlah pelanggan akibat ratusan pelanggan diputus oleh PDAM Tirta Batanghari. Selama tahun 2018 terdapat 328 sambungan pelanggan yang diputus oleh PDAM dan 43 diantaranya telah mengajukan permintaan penyambungan ulang. Lebih lanjut Sidik menambahkan bagi pelanggan yang meminta penyambungan kembali harus melunasi tunggakan terlebih dahulu. Yang diputus 2018 akibat tunggakan itu lebih kurang 328 sambungan rumah. Yang tahun 2018 kemarin itu berkisar 400 juta. Kalau dicatatkan ini 400 juta, 100 ribu, 500 rupiah. Purwadi Firdaus, Cek TV melaporkan.